Hai assalamualaikum guys ketemu lagi sama saya domain channel apa kabarnya teman-teman semua semoga kita semua selalu diberikan keselamatan kesehatan dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya di video kita kali ini kita lagi ada di galeri DDA Aquatic aquascape nah rencananya hari ini kita mau review ikan cana yang ada di galeri DDA Aquatic aquascape tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan mendukung Omen channel ini agar berkembang menjadi yang jauh lebih baik lagi Oke teman-teman langsung aja kita mulai untuk TVRG kencananya tapi sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat informasi terbaru dari Omen channel Aneen teman hari ini kita sudah sampai di kiosnya DDA Aquatic dan aquascape nah ini ada Bang Runi nih baru nih kita Alhamdulillah ya kabarnya semoga pada baik nih Baru ini sendiri kabarnya gimana Alhamdulillah kabar kita hari ini Alhamdulillah cukup baik nah Bang Runi kita udah berapa lama nih gak bikin video bareng ya 9 bulan kan ya Wah iya ada belas-belas bulan kan bikin video bareng saya sama Om Ben nah ternyata ini teman-teman kios Bang Runi tuh baru lagi nih tampilannya nih tuh keren banget dan sekarang di kiosnya baru ini full untuk cana untuk cana kita udah punya slogan jadinya one spesial shop wih keren banget nih teman-teman slogannya tuh eh jadi baru ini sekarang untuk penjualan fokus di cana ya Bang ya betul jadi pukul cana dari mulai Om Yokan sampai dengan cana-cana yang kualitasnya untuk kontes tuh jadi Bang Runi tuh disini teman-teman sekedar informasi Bang Runi itu dia selalu sponsor untuk acara kontes ya Alhamdulillah dan ikut kontes kemarin tuh kita ketemu di Mangga 2 ya Mangga 2 di kontesnya CSG cana squad Jakarta dan Alhamdulillah Bang Runi dapat dua ya ada dua akodium di kelas pulcra beginner sama andraw andraw ya cuman yang pulcra langsung soot langsung soot di tempat itu pun belum sempat tahu kita juara atau tidak tapi sudah ada divers yang langsung di harga Oh karena emang ikannya kualitasnya bagus teman-teman jadi penilaian belum ada terus pengumuman juara belum ada tapi langsung soot enaknya kontes tuh begitu ya Bang Runi ya dan kemarin kita teman-teman kita sempat bikin video di sana tapi enggak sempat kita upload dulu nih tak hapus total makanya tunggu-tunggu mana Om Ben videonya belum muncul kita mau minta tipsnya dulu nih tipsnya untuk andraw yang juara Bang Runi gimana tuh perawatannya kalau perawatan mungkin sudah umum semua keepers tahu cuman kalau saya sih satu ya saya punya tips yang paling khusus ya mungkin juga ini hasil uji coba saya jadi untuk Android itu kan biasanya ataupun untuk kontes itu ikan-ikan biasanya mager ya dalam artian mungkin dalam waktu dua tiga hari apa namanya mentalitas ataupun kualitasnya dia akan menurun ya iya kan tidak kasih makan betul banget perjalanan juga harus adaptasi setifnya cuman satu satu hari sebelum biskin saya kasih jaring tanah setelah itu pagi saya kasih cacing tanah setelah saya kasih cacing tanah selanjutnya ikan kuasa sampai biskin dan sampai lomba begitu tuh itu berlaku untuk pulceranya juga Bang Runi sama-sama sama kalau saya lihat semua cana itu memang baik bagusnya sebelum lomba dikasih cacing tanah karena ya bisa di kita tahu semua ya bahwa cacing tanah itu kan proteinnya tinggi jadi kayak dengan protein otomatis dia makan cacing tanah ya untuk untuk vitalitas badan mereka jadi itu poncinya kemarin baru ini bisa double podium ya langsung untuk perawatan harian Bagaimana Baru nih kalau perawatan harian biasa sama saya kasih makan pakan itu satu sampai dua kali sehari tapi paling banyak sekali pakai pelet misalkan sehari dua hari pelet hari ketiga pakan hidup tapi tetap semua ditaker kalau pelet paling banyak ya tergantung sesikan ya sesikannya paling banyak minimal lima butir sampai 20 butir pakai Maxi atau blue saya pakainya premium yang Maxi sama ini sama apa Blue Red Parrot Wih Blue Red Parrot jadi yang merah Nah untuk settingan tanknya Bang Runi ya kalau settingan tank saya biasa tank itu saya siapin memang disini di jadi aku atik wasiat ada tank beror putih ada tank background hitam dan ada tank kolos Nah jadi ikan saya biasakan itu biasanya apa dua minggu sekali itu saya pindah-pindah gitu dan untuk membiasakan dia dengan air jadi saya tidak perlu aklamasi biasanya jadi saya cukup maaf mungkin cukup ekstrim jadi ikan saya pindah begitu aja jadi enggak perlu lagi aklamasi Nah tujuan saya karena kalau menurut saya cana itu tidak terlalu rentan terhadap air menurut saya beda dengan ikan-ikan jenis lainnya ya jadi semakin kita dibiasakan dia seperti itu adaptasinya dalam air itu enggak perlu diaklamasi jadi merupakan ikannya aman-aman aja sih pokoknya tipsnya seperti itu teman-teman dari settingan tank pakan seperti itu keren banget nih terima kasih Bang Runy untuk tipsnya nah sekarang kita mau cek ikan-ikan ini Bang Runy ada apa aja nih kita enaknya dari mana ini Bang Runy boleh dari ini dulu yang di depan nah ini nah kita ada Android ya ini Android ya ada Android nah kebetulan Android yang ini memang baru datang nah perlu temen-temen juga kalau DDA ngambil ikan itu itu bukan dari 12 tempat tapi dari beberapa kipers ya jadi dijamin ikannya pasti ikan-ikan yang baiklah karena kipers yang jaga gitu loh Android kena harga berapa nih Android kalau yang masih seperti ini belum saya turunin kontes ya sekitar di angka 400 ribu di ukuran berapa ukuran kurang lebih 9 10 9 10 dari mulai 8 lah begitu 8-10 lah ya betul ini sebelahnya nih baru nih Anis Dewarti juga nih baru juga baru nyampe juga ini baru nyampe ya temen-temen dari Cianjur ini Oh tuh dotnya nama dotnya tuh wih mantep banget tebel banget ini size 10 cm lebih ya kurang lebih 10 cm lah 9 10 11 11 11 gitu untuk harga berapa nih Bang Runya kayak begini yang bahan-bahan khusususnya bahan-bahan kontes atau spek-speknya masuk ke kontes itu di harga sama 400-400 ribu nih ini di dote cakebot ini Arunakal ya Bang Runya iya Arunakal ini keren terus ada apa lagi ya Bang Runya kita disini ada persiapan nih auranti ya keren banget tuh jadi ini auranti memang lagi kita persiapkan masuknya sih kelasnya beginner ya lagi dipersiapkan kalau untuk yellow stripnya sama belakang orang bilang semi apa simetris dalam artian sama ya 99 terus kita lagi treatment dia untuk naikin birunya ya kalau untuk yellow-nya udah orang-orang ini size berapa sih Bang Runy ini kurang lebih di size 12 13 12 13 untuk harganya nih harganya kita yang kayak begini udah diangkat 1,5 1,5 mentalnya sakset dia keren banget sih sebenarnya lebih enak yang mental begini ya daripada yang manggap-manggap ya Iya betul karena dikontes itu yang diutamakan adalah adaptasi juri itu maunya ikan tuh diajak kanan kiri langsung sakset-sakset begitu dikasih ini instruksi untuk ya mental nah dia maunya begini seperti nabrak-nabrak kaca nah apalagi seperti begitu pokoknya ini enak banget nih gitu loh keren terus ada apalagi nih Bang Runyali Bata nih ini juga untuk persiapan kontesnya banget ini kemarin harusnya turun di BSC Bekasi Snackhead Club ya nasional cana kontes cuman saya lihat untuk apa adaptasi dan mentalnya belum ya karena belum video sakset cuman dia sudah cukup lumayan lah udah berani tapi belum sakset tinggal lati mental aja ya dan insya Allah ini juga kalau untuk warna krim ya cukup nilainya yakinlah saya badannya juga ini udah hitam banget Bang Runy ini keren banget nih badan hitam rimnya oke ya ini ya kalau dikasih kayu bagus dia mau dia mau ya dia kalau kasih kayu Hai tuh Hai ini sesuai ini sesuai kurang lebih dua belasan dua belasan untuk harga untuk harga ya kalau ini ini karena limbatannya cukup bagus ya untuk kontes ini sampai di 800.000 800.000 nih ini untuk kontesnya teman-teman keren tuh ya tinggal latih mental oke lah ini jadi ini keren tuh limbatannya wih mantep sebelahnya ini ada nah ini ada Android Android mental galak juga ini tuh saya nih ya tuh sesnya masih di 12-13 mentalnya galak benar ini ukuran segitu kena harga berapa banget nih ini kalau saya ini sih karena ini sebelum untuk breeding kedepannya lebih baik karena kelihatan bibitnya atau gennya cukup baik kayak gini 600.000 200.000 cocok untuk di breed nih emang sih saya segini udah siap banget menurutnya Hai keren terus hanya ada stay warty ini stay warty bahannya dari size 10 sampai dengan 14-15 dia ini udah flaring juga nih tadi sempat kita mainin nih iya betul udah flaring ini sesberapa bernih itu baru 13-13 kalau baru-baru sebelasan sebelasan ya harganya kena berapa bernih ini harganya masih murah lah itu disekasi 250.000 250.000 dokter banyak banget dan tenang ini itu tadi udah flaring kita sempat mainin udah flaring kalau ikan udah malem begini udah capek sih bernih ya soal baru itu buka dari pagi nih ini ada sama-sama Neste warty juga ini size-nya agak 300-300 saya sudah di 15 iya nah nih Om Ben saya udah punya satu nih full regulasi Wow karena yang kemarin solot nih lihat nih Bang Rony masih ngumpetin lagi iya tuh ini kebetulan untuk speknya dapet ya kalau dilihat ini cakep banget sih speknya dapet dari black dotnya dapet yellow spotnya dapet tinggal cari hoki aja sih nanti sama kewarnaan di dunia biar ya naik lagi gitu Hai tuh nih kerennya ini sih ini enggak di jual dulu nih ya mengikip dulu ya karena memang buat persiapan setelah lebaran ini kan nanti banyak kontes nih nah mudah-mudahan kita bisa ikut entah itu nanti di kontes di jantung atau di majalengka dan saya juga baru dapet brosur dari playernya ya untuk di parahiyangan Bandung nih parahiyangan Bandung nah saya pengen tes ini coba karena ini cukup ya baguslah mentalnya adaptasinya juga oke gitu nih pindah tank ini pindah tank aja begini tadi kita mainin juga mentalnya bagus juga nih ini keren banget nih terus apalagi baru nih nah ini ada baru nih nah kebetulan agak rusak abis lompat ya habis lompat karena kemarin habis ikut lomba di BC nasional kontes sebetulnya poinnya dia cukup mantep ya karena pertama kali dia ikut dan poinnya cukup baik dan bagus lah bisa dibilang Hai kalau dihitung itu masuk ketiga dia tidak itu bunganya nih bunganya di atas 50% gitu mentalnya di atas 50% cuman ini karena lagi kita penyembuhan rekenali kejadian jadi dia lompat grepes sama mana iya sayang lah tapi kita kit juga ini karena merudang kedepannya buat main lagi tuh bunganya banyak banget nih dia yellow ya Bang dunia yellow sentarun Iya enggak kayaknya ini riau-riau Oh yellow riau atau orange riau yellow riau ya tuh keren terus apalagi bang dunia kita punya red barito tapi kemarin stok banyak 12 hari ini habis ya tinggal satu ini tuh red barito red barito memang kalau di DDA itu kita taruh ikan kebanyakan di single tank karena kita pengen nge-treat juga treatmentnya progresnya kita pengen tahu dan kita ingin mengeluarkan ikan itu untuk para customer nya DDA apalagi langganan-langganan itu puas gitu jadi sampai rumah mereka tinggal pilih mau yang ikan display atau ikan yang kontes atau mereka mau belajar dari bahanan karena walaupun bahanan juga seperti di sana ya itu kita kecil-kecil itu udah kita single tankin tuh ada pulkra ada limbata kecil-kecil-kecil semua udah kita single tankin ya limbata lawu ya umurnya betul kecil-kecil badannya item-tem banget rimnya juga udah bagus nih limbata lawu pulkra kalau segini kena berapa nih kalau ini kayak pulkra-pulkra masih Rp50.000 tapi ini karena limbata lawu CB harganya kurang lebih di Rp80.000 di kontes pun kan kita enggak tahu ikan itu itu banyakkan ikan kita single tank semua kalau androh kena berapa nih baru nih Android itu di Rp80.000 Rp80.000 tanpa lampu nih jadi eh benar-benar progresannya begini banget ya tanpa lampu ya senaja nanti kasih lampu ya intinya kita nggak pernah apa bahasanya yang manjain ikan karena di kontes pun kan kita nggak tahu ikan itu dia seperti apa karena pada saat masuk kontes yang banyak hal yang terjadi yang tak terduga ya kita nggak tahu tapi kalau ikan sudah kita biasakan seperti biasa aja nggak terlalu diistimewakan Insya Allah ikan pun nyaman mental paling tidak mentalnya terus ini ada apa lagi nih ini saya ada orangnya juga orangnya masih mager nih mager karena mungkin dia kecapekan ya kan biasa habis kita mainin Iya tapi kalau menurut saya sih pada wajar sih kalau misalnya pada mager sudah malam juga ini kita udah mau jam 10 nih iya buka dari pagi udah dimainin banyak orang ini ses berapa 25 ada kurang lebih sekitar 25 dan kita juga untuk menghargai temen-temen keepers dimanapun semua di stiker kita tempelin semua di toko DDA jadi DDA inginnya kita sama-sama keepers itu saling silaturahim jadi betul banget kita kasih semuanya ya stiker-stiker saya belum ditempel nih abis nih Golden Cobra nya kena berapa nih baru nih satu juta di ses 25 cm nih kalian udah pelet belum sih masih makan hidup masih masih makan hidup yang penting ikan udah aman udah adaptasi enak udahlah pokoknya itu aja lah ikan sehat rupanya jamur atau jamur terang setelnya terus ini bawahnya ada apa nih yes 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 buat dia bocah-bocala iya nih buatin mau kelas-kelas yes harga 150 sampai 250.000 kena 150 di ses berapa ya sudah sama 25 anet nih jadi buat teman yang lagi nyari yes nih udah mulai ada iya tinggal lanjutin treatment aja nih mau ini warna juga udah mulai naik keren terus apalagi baru nih ya kalau kita banyak siapin pakan-pakan supaya murah di kantong nggak repot ya kita siapin pakan-pakan dari produk-produk ternama tapi kita reflect tujuannya untuk memberikan kemudahan para keepers mendapatkan pakan berkualitas tapi harganya terjangkau terjangkau dari magot udang yang kering pelet banyak banget ya produk dari ya dari hakari dari ikari magbet barka banyak ya banyak ya kaca kaca nah ini nih ada kaca patung cana nih betul-betul pencana murah meriah lampu juga ada terakhir lampu juga kita siapin dari mulai lampu biasa sampai lampu softening ya ada Candila keren banget terus Teng juga Bang itu sebenarnya jual nih ada tank Aquarium harga dari yang paling kecil dari harga Rp60.000 sampai Rp100.000 aja tuh keren-keren banget ini belum diisi lagi karena udah pada solot nanti bakalan diisi lagi ya kita lagi setting-setting tenteng ini menjelang lebaran kita pengen buat nuansa berbeda lagi nah saat ini DDA juga kerjasama ataupun fitnya bareng Jaren Aquatic jadi partneran sama Jaren ya betul kolaborasi jadi Bang Runen nama Youtubenya apa sih kan katanya ada Youtube nih ya ada Youtube saya ya tolong bagi divers dimanapun anda berada bantu di subscribe nih teman-teman jadi juga sih Iya produk-produk kita tuh ikan-kita gitu loh jadi teman-teman nanti buat teman-teman juga bantu subscribe untuk YouTube-nya baru nih karena disitu selalu update untuk tersedia stoknya ya Bang Runi ya betul jadi kalau misalnya disini kosong bisa buy WA Bang Runi ada ikan apa saja sih nah itu WA nomor WA nya baru nih nomor WA saya di 0813 95853714 untuk kirim-kirim gimana nih baru nih kirim-kirim bisa amatnya ada masalah kita pakai jasa pengiriman ekspedisi tinggi ataupun di area mana aja nih ya area untuk saat ini kira-kira Bantul Jawa sama Sumatera bisa kuih terus ini baru nih toko online atau komen saya ada di various old and new item jadi teman nanti nomor WhatsAppnya Bang Runi kita masukkan di dalam video dan di dalam deskripsi nanti untuk toko online nanti bisa cek di dalam deskripsi untuk linknya kita cantumkan juga nih nah apalagi baru nih tiktok atau apa nih oh tiktok ada ada tiktok di cap.sk atau cap.sk saya karena dulunya kita bukan pemain ikan jadi banyak sekali ya apanya nama-namanya enggak satu nama betul sama YouTube yang satu nama kalau kita jadi aku ati kuaskan pokoknya entah kita masukin di dalam deskripsi bisa dicek nanti tinggal dicek tinggal dibantu follow bantu subscribe dan teman-teman nah baru nih buat teman-temannya yang lagi pada nonton ada yang mau disampaikan nggak bang Runi ya yang utama adalah kita kalau mau menjalankan hobi ataupun main di satu hobi ya intinya kita harus tahu juga masuk tujuan kita utamanya betul banget tujuan kita main hobi itu untuk apa gitu loh nanti dari situ kita baru harus mau belajar belajarnya ya jangan setengah-setengah gitu jadi belajar memang seperti kita nih sekarang di cana ya kita main cana ya kita harus benar-benar tahu betul mana itu berasal dari mana terus cana itu pakannya apa perawatannya bagaimana kita harus mau belajar khusus untuk keepers yang mau main kontes yang harus juga belajar atau mahabis regulasi iya betul-betulnya ya kalau masalah prinsip saya masalah menangkala dalam kontes itu biasa wajar itu kontes itu yang luar biasa ada lagi baru nih ya itu aja sih ini saya besarnya tetap jalanin bencana karena kalau mau mencana pokoknya nyaman operasional tidak besar waktu juga tidak tersita banyak betul banget nyaman kita betul banget karena sebenarnya simpel sih Bang dunia perawatannya juga enggak terlalu repot dia nggak butuh biaya listrik banyak itu listriknya makan juga semakin ikan tuh lebih jarang makan sebelum agak bagus-bagus lebih ramping lebih ramping emat listrik paling lampu juga lampu jarang-jarang menurutnya jadi kalau kita mau keluar kota yang mungkin mahasiswa lagi sibuk bikin lagi ujian loh lagi skripsi atau mungkin yang milenial muda nih yang para pekerja ini ada tugas luar kota intinya enggak ragu deh nggak bikin satu besarnya tutup atasnya dengan baik ya biar nggak lompat seminggu-dua minggu nggak makan sih kuat ya buat kita soalnya pernah kita tinggal dulu mudik baru nih dua minggu ternyata ambilnya ikannya kuat semua dan sehat-sehat semua yang penting ditutup rapet aja apalagi ini banget nih ya itu aja nah baru nih sampai sini ya terima kasih banyak untuk waktunya saya sehat terus semoga rezekinya lancar ini terima kasih itu tadi review harga ikan cana di kiosk DDA akuatik dan akuascap jadi teman yang lagi cari ikan cana langsung aja nih datang ke kiosknya Bang Runi atau bisa kirim-kirim untuk alamat kiosk dimana nih baru nih Oh ya alamat kiosk tadi lupa di Jalan Raya Tanah Baru Raya nomor 110 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji atau paling gampang cari aja di Google Map DDA kuatik wascap gitu sudah ada wii mantep pokoknya patokannya apa bensin ya benggir ya bensin atau SMK Citra Negara nah nyampe sini aja nih teman videonya terima kasih kalau nonton video ini jangan lupa untuk like dan share yang nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk anda jika kalian suka video seperti ini jangan lupa teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami terima kasih abone ol